Jodoh si Matukeranjang jilid 28 Sarah, kenapa engkau tertawa? Apakah engkau mencertawakan aku? Sarah Sarah menghentikan tawanya dan tersenyum kepadanya Engkau memang lucu, hei hei Lihat, kudaku tidak apa-apa, kenapa engkau yang ribut-ribut? Kudaku ini kuat sekali Naiklah, mari kita lanjutkan perjalanan dengan naik kuda Kalau engkau berjalan kaki, aku pun akan berjalan kaki Kenapa sih kalau berboncengan dengan aku? Apakah engkau malu hei hei tersenyum, di dalam hatinya mengeluh Gadis ini memang aneh, agaknya memang tidak akan sungkan-sungkan lagi dengannya Tentu saja dia malu untuk mengaku betapa himpitan tubuh di antara mereka tadi membuat dia tidak dapat menahan gejolak berahinya Tidak apa-apa, Sarah, hanya tidak enak dilihat orang Kalau kita menunggangi seekor kuda berdua, akan dianggap tidak mempunyai perasaan kasihan kepada kuda ini Tiba-tiba Sarah tertawa lagi Aih, Sarah, benar-benarkah engkau mencertawakan aku Sarah mengjeleng kepalanya Hei hei, ucapanmu itu mengingatkan aku akan dongeng kuno yang pernah diceritakan pelayan kami kepadaku Katanya menahan tawa Dongeng apa hei hei cepat menyambut karena dia mendapatkan bahan percakapan lain untuk mengalihkan urusan berboncengan itu Dongeng tentang dua orang, seperti kita ini, yang hanya mempunyai seekor kuda Mereka adalah suami istri yang melakukan perjalanan, seperti kita pula Nah, si suami mendesak agar istrinya naik kuda sendirian, dan dia yang menuntun kuda Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang laki-laki setengah tua Melihat suami istri itu, laki-laki Tadi mengomel, mengatakan betapa istri itu tidak tahu diri, tidak kasihan kepada suami, enak-enak nongkrong di atas kuda Sedangkan suaminya berjalan sampai bermanan di peluh Nah, mendengar omelan itu, sang istri segera turun dan mendengar agar suaminya saja yang kini menunggang kuda Sang istri kini yang berjalan menuntun kuda Tak lama kemudian mereka berpapasan dengan seorang waruta setengah tua yang menggeleng-geleng kepala melihat suami istri itu Lalu mencela betapa kejamnya suami itu membiarkan istrinya berjalan kaki Sedangkan dia sendiri enak-enak menunggang kuda dan mengatakan betapa tidak pantasnya sikap suami itu Mendengar ini, sang suami lalu menarik istrinya ke atas punggung kuda dan mereka berdua kini berboncengan, seperti kita tadi Akan tetapi kembali mereka bertemu seorang kakek tua yang menyumpah-nyumpah dan dengan marah menegur mereka sebagai suami istri yang berhati kejam Membiarkan kuda mereka tersiksa menanggung beban dua orang Mendengar celaan terakhir ini, suami istri itu menjadi jengkel Mereka turun dan mencari bambu, mengikat empat buah kaki kuda itu, lalu memikul kuda mereka dengan kaki ke atas dan tubuh di bawah Mereka tidak peduli lagi walaupun di sepanjang jalan mereka disoraki dan ditertawakan orang sedang mengakhiri ceritanya dengan tertawa geli Hei hei juga tertawa Hei hei tidakkah sama benar keadaan itu dengan keadaan kita kalau engkau menolak untuk berboncengan? Kalau engkau jalan kaki, aku tidak mau naik kuda Sebaliknya kalau aku yang berjalan kaki, jelas engkau tidak mau naik kuda Dan sekarang engkau menolak untuk berboncengan Apakah sebaiknya kita mencari bambu dan memikul kuda ini seperti suami istri itu? Hei 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 hei, alangkah akan lucunya kata saya Hei hei juga tertawa Sele, rasanya tidak pantas kalau aku sebagai laki-laki harus membonceng Kalau begitu aku yang membonceng hei hei menghela nafas Sukar untuk membantah gadis yang lincah dan pandai berdebat ini Baiklah engkau yang membonceng Dia pun melompat ke atas punggung kuda Kedepan Sele yang sudah menggeser duduknya ke belakang Mereka melanjutkan perjalanan dan biarpun tubuh Sele menempel ketat di belakangnya Dan kedua lengan gadis itu merangkul pinggangnya Namun hei hei tidak merasa begitu tersiksa seperti tadi Bagaimanapun juga, setan seperti berbisik-bisik Mengingatkan dia akan perasaan aneh di tubuh belakangnya yang berhimpitan dengan tubuh Sele Sehingga terpaksa dia harus mengerahkan kekuatan batinnya untuk melawan Untuk membuyarkan perhatiannya yang selalu terarah kepada perasaan di punggungnya Hei hei mengajak Sele bercakap-cakap Dia tahu bahwa setelah berhasil dengan penyelidikannya Dia akan ke kota raja menyerahkan surat laporan Ye U Suu Chai kepada Menteri Ye Ang Ting H.O.A.T. Changpul Ceng Dan tentu pemerintah di kota raja akan merigirim pasukan untuk menggempur Changkau dan mengusir orang-orang Portugis Akan tetapi perang menumpas para pemeronrak Dia amat mengkhawatirkan saya Saya, setelah engkau kembali kepada ayahmu Kita akan saling berpisah Kedua lengan yang memeluk pinggangnya itu semakin kuat Seolah gadis itu tidak ingin berpisah darinya Akan tetapi, bukankah engkau hendak mencari pekerjaan? Hei hei Aku dapat membantumu Aku dapat minta kepada ayah agar engkau diberi pekerjaan Dengan demikian, kita akan dapat selalu berdekatan Aku ingin persahabatan kita ini dapat berlanjut selamanya Saya, hal itu tidak mungkin Dan terima kasih atas maksud baikmu Akan tetapi, aku tidak akan melupakanmu selama hidupku, saya Dan aku ingin meninggalkan pesan yang teramat penting bagimu Saya adalah seorang gadis yang berhati baja dan tabah Akan tetapi membayangkan bahwa setelah ia kembali kepada ayahnya Ia akan berpisah dari penolongnya yang amat dikaguminya ini Ingin rasanya ia menangis Katakan, pesan apakah itu engkau tentu tahu sendiri betapa bangsamu Orang-orang Portugis Mengadakan persekutuan dengan para pembesar di Changchow Juga dengan para bajak laut Jepang Mereka bersikap memberontak terhadap pemerintah di kota Raja Hal ini sudah pasti akan menimbulkan perang Pemerintah tidak tinggal diam dan pasti Changchow akan diserbu Saya terkejut Ah, begitukah? Aku malah tidak tahu akan hal itu Hei hei Aku tidak pernah mencampuri urusan politik ayah Setahuku menurut ayah Kepala daerah Changchow menghukum mati banyak pejabat penting yang dituduh memberontak Bukankah itu berarti bahwa kepala daerah Changchow setia kepada rajanya titik? Hem, itu pemutar balikan kenyataan Sadiah, akan tetapi engkau tidak akan mengerti Pesanku hanya ini Yaitu agar engkau segera meninggalkan Changchow Kembalilah ke negerimu sebelum terlambat Sebelum terjadi perang Karena kalau terjadi perang Aku sungguh amat mengkhawatirkan keselamatanmu Bagaimana mungkin? Hei hei Aku tidak dapat meninggalkan ayah Apalagi ada asron Nah, bukankah pernah kau ceritakan bahwa kekasihmu itu bertahan di sini hanya karena engkau? Bahwa ayahmu selalu menekannya dan tidak pernah memberi kenaikan pangkat? Ajaklah dia pulang saja ke negeri kalian Sadiah Aku tidak ingin mendengar engkau menjadi korban perang Pulanglah dan hiduplah berbahagia dengan kekasihmu itu di sana Gadis seperti engkau ini tidak layak menjadi korban dalam perang yang kejam Engkau layak untuk hidup berbahagia di samping pria yang mencintamu Ingat baik-baik pesanku ini Sarah, Sarah, tidak sempat menjawab lagi Karena tiba-tiba bermunculan banyak kuda yang mengetung mereka Dan ternyata mereka adalah pasukan orang Portugis yang dipimpin oleh Kapten Armando dan Kapten Gonzalo Kapten Gonzalo dengan pistol ditodongkan ke arah hei-hei Sudah mengajukan kudanya dan membentak Jahanam busuk, angkat tangan atau kuhancurkan kepalamu yang terkutuk dengan peluru pistolku Kapten Gonzalo, hentikan kata-katamu yang busuk dan kotor itu bentak Saya dengan marah sekali Dia adalah seorang pendekar dan dialah yang telah menyelamatkan aku dari tawanan para gerombolan penjahat Hati-hati kau dengan mulutmu hem, mereka semua adalah orang-orang biadab Mereka layak dibunuh Gonzalo masih menodongkan pistolnya ke arah hei-hei yang bersikap tenang saja sambil tersenyum Kapten Gonzalo, bersabarlah dan jangan lancang tangan, kata Kapten Armando Sarah, turunlah dan kesinilah, biar kami yang akan menyelesaikan urusan ini Aku gerang sekali melihat engka selamat Sarah, tidak mau turun, akan tetapi hei-hei yang biarpun tidak mengerti apa yang mereka bicarakan Dapat menduga kehendak Kapten setengah tua yang rambutnya keemasan dan matanya biru seperti rambut dan mata seri itu Sarah, turunlah dan pergi kepada ayahmu Jangan lupakan pesanku tadi, tapi, hei-hei, aku khawatir mereka mengganggumu Jangan khawatir, aku mampu menjaga diri, kata hei-hei yang sejak tadi telah menatap tajam wajah Kapten Gonzalo yang masih menodongkan pistolnya Sarah percaya kepada hei-hei dan ia pun meloncat turun, lalu menghampiri ayahnya yang juga melompat turun Ayah dan anak itu berpelukan dan hei-hei melihat betapa Kapten tua itu merangkul dan mencium kedua pipi dan dahi puternya dengan penuh kasih sayang Teringatlah dia akan pelajaran yang didengarnya dari Sarah, tentang ciuman dan dia pun tersenyum Jahanam biadab, sekarang terimalah hukumanmu Kapten Gonzalo membenta dan mengacungkan pistolnya Gonzalo, jangan selil menjerit Hei-hei tersenyum dan menggerakkan tangan kanannya menunjuk ke arah Gonzalo Kapten Gonzalo, mau apa engkau bermain-main dengan ular itu Gonzalo tertegun Ular Eh, ular matanya terbelalak dan mukanya pucat karena dia melihat betapa pistol yang dipegangnya tadi telah berubah menjadi seekor ular yang mendesis-desisi dan siap mematuk hidungnya Saking kaget dan ngerinya, Gonzalo tentu saja melepaskan pistol itu dan mencampakannya sambil melompat turun dari atas kudanya Semua orang yang melihat hal ini terheran-heran Mereka melihat Kapten muda itu tadi terbelalak memandangi pistolnya yang kini diarahkan ke muka sendiri, lalu melemparkan pistol itu dengan muka jijik ketakutan Sarah lalu cepat melepaskan ayahnya dan mengambil pistol yang dibuang oleh Kapten Gonzalo dan ia pun menodongkan pistol itu ke arah Kapten Gonzalo Suaranya lantang terdengar oleh semua orang Kapten Gonzalo, kalau engkau tidak menghentikan olahmu yang gila, demi Tuhan, kalau engkau membunuh Hei-hei, aku sendiri yang akan menembak hancur kepalamu Hayo, majulah, jangan kira aku hanya mengancam saja Sarah, teriak Kapten Armando kaget Biarlah dulu, ayah Sarah berseru tanpa melepaskan pandang matanya dari Kapten Gonzalo yang kini tercengang karena dia merasa seperti mimpi menghadapi semua peristiwa ini Pistolnya menjadi ular, dan kini Sarah menodongnya dan siap untuk menempak kepalanya Sarah, aku hanya bermaksud membelamu Dia berkata, membelaku, engkau manusia kasar, sombong dan kepala besar Ketika aku ditawan gerombolan penjahat, kemana saja engkau minggat? Engkau melarikan diri seperti pengecut tidak memperdulikan aku yang ditawan penjahat Kemudian, setelah aku diselamatkan oleh pendekar ini Yang mati-matian membelaku dan berhasil membebaskan aku Engkau malah memaki-maki dia dan hendak menembaknya Aku yang akan membelanya, kalau perlu dengannya waku Tentu saja semua orang terkejut dan terheran-heran mendengar ini Bahkan Kapten Armando sendiri sampai terlongong dan tidak tahu harus berkata apa Akan tetapi Kapten Gonzalo marah bukan main, merasa dihina Sarah, engkau sungguh tidak adil Ketika kita dikepung penjahat, aku membelamu mati-matian sampai terluka dan terpaksa aku pergi Bukan karena takut melainkan untuk mencari bala bantuan karena pihak lawan terlalu banyak Aku sampai terluka akan tetapi pagi ini sejak semalam terus ikut mencarimu Dan engkau kini bahkan memaki aku Engkau tidak adil, atau apakah engkau sudah dipengaruhi jahannam ini Sejauh manakah hubunganmu dengan dia? Kulihat tadi kalian berpelukan di atas kuda Sarah, sungguh aku merasa malu, cukup Kapten Gonzalo tiba-tiba nampak seorang pemuda Portugis yang turun dari kudanya Meloncat ke depan Gonzalo Dia seorang prajurit muda yang bertubuh tegap Jangkung, rambutnya hitam kemerahan dan matanya tajam penuh keberanian Wajahnya yang halus terampak kumis dan jenggot itu nampak kekanakan dan tampan Namun dagunya berlekuk tanda bahwa dia seorang yang pemberani Sebagai seorang yang sopan, engkau tidak pantas menghina Sarah dan mengeluarkan ucapan yang kotor Tuduhan yang keji itu Gonzalo membelalakan mata memandang kepada pemuda itu Kau, Asron, kamu ini prajurit biasa, berani menentang kaptenmu Kau hendak memerontak dengan sikap gagah dan tenang Asron menjawab, tidak ada prajurit menentang kaptennya Tidak ada yang hendak memerontak Aku berhadapan dengan engkau sebagai seorang jantan Berhadapan dengan seorang laki-laki Engkau menghina seorang wanita terhormat Dan aku membela wanita yang ku cinta Ini urusan pribadi He-he tidak mengerti apa yang mereka bicarakan Akan tetapi mendengar pemuda itu disebut Asron Tahulah dia bahwa pemuda itu kekasih Sarah dan dia kagum melihat sikap prajurit muda yang berani menentang atasannya untuk membela kekasihnya itu Dia dapat menduga bahwa tentu Gonzalo mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hati Asron yang maju membela kekasihnya Bagus Ini urusan pribadi dan aku akan menghajarmu bentak Gonzalo dan dia sudah menyerang dengan tinjunya Asron menangkis dan balas menyerang Mereka segera bertanding, bertinju dan saling serang dengan ganas Cukup Hentikan semua kegilaan ini Kapten Armandu membentak Akan tetapi Sarah menjawab dengan suara yang tidak kalah lantangnya Biarkan mereka, ayah Aku ingin melihat bukti kesetiaan Asron kepadaku Biarkan mereka bertanding dan kita lihat saja siapa yang lebih jantan Sarah, prajurit itu akan dihajar oleh Gonzalo Kata Kapten Armandu agak lirih Hem, biarlah kalau memang begitu Akan tetapi aku tidak percaya laki-laki sombong macam dia akan mampu menghajar Asron Lalu darah ini menoleh kepada Heihei sambil berkata Heihei, lihat betapa kekasihku Asron menggelaku Dan aku percaya bahwa Asron akan mampu membersihkan namaku dan menang dalam pertandingan ini Heihei mengangguk, tersenyum dan meloncat turun dari atas kudanya Dia maklum maksud yang tersembunyi di dalam ucapan Sarah, tadi Gadis itu ingin melihat kekasihnya menang dan sengaja memberitahu kepadanya Baik, dia akan menjamin agar Asron menang dalam pertandingan adu tinju itu Dua orang itu berkelahi semakin seru Karena Kapten Gonzalo memang seorang jago tinju yang kuat Dua kali Asron sempat tercium kepalan tangannya Membuat pemuda itu terpelanting Akan tetapi dia tidak mengeluh Juga segera bangkit berdiri dan melawan lagi Pukul dia, Asron Demi aku, hajar orang kurang ajar itu teriakan-teriakan Sarah ini mendatangkan semangat yang berkobar Dan Asron mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan Dia pun bukan seorang pemuda lemah Dia telah belajar ilmu berkelahi, pandai bertinju, bermain pedang dan juga merupakan seorang penembak jitu Namun, menghadapi Gonzalo, dia kalah pengalaman Gonzalo mempunyai banyak gerak tipu yang licik Suka mencuri dengan sipunya, dengan lututnya sehingga Asron nampak tergesak Pemuda yang sudah berdarah di tepi bibirnya itu melawan mati-matian Tiba-tiba saja, entah mengapa, Gonzalo terhuyung dan kesempatan ini dipergunakan oleh Asron untuk mengayun tinjunya Dengan cepat sekali ayunan tinju kanannya meledak di rahang Gonzalo yang terhuyung Des Gonzalo terjengkau Pukulan itu keras sekali dan tadi, tanpa sebab tertentu Tiba-tiba saja kaki kirinya seperti kram dan diat terhuyung sehingga terpukul lawan Akan tetapi dia memang kuat Begitu tubuhnya terjengkang dia sudah melompat bangkit kembali dan bagaikan seekor harimau Dia menggereng dan menerjang lagi Akan tetapi kembali terjadi keanehan Tiba-tiba saja kedua lutut kakinya lemas dan dia pun jatuh berlutut Asron sudah datang dengan tinju kanan-kiri, dua kali di arneninju pangkal telinga dan dagu Des Des dan kini Gonzalo roboh dan biarpun dia berusaha untuk kenerangka bangun Kepalanya pening dan ia pun roboh lagi Lalu bangkit duduk dan reneng guncang-guncang kepala Terdengar sorak-sorai dan ternyata banyak di antara para prajurit yang memihak Asron Karena banyak yang diam-diam tidak suka kepada Gonzalo yang sombong dan keras terhadap bawahannya itu Cukup, hentikan perkelahian Tiba-tiba Kapten Armando berseru Sarah lalu menghampiri Asron dan mereka berpelukan Sarah mengusap sedikit darah dari tepi bibir kekasihnya Lalu mereka berciuman di depan Armando dan semua prajurit Kembali terdengar teriakan gembira Kapten Armando menghela napas panjang dan merasa dikalahkan putrinya Kini semua orang tahu bahwa putrinya saling mencinta dengan Asron Dan pemuda yang bertangkat prajurit biasa itu ternyata dapat membuktikan bahwa dia lebih jantan daripada Gonzalo Asron, ketahuilah bahwa hi-hi yang membantumu sehingga engkau tadi menang Sarah berbisik di dekat telinga kekasihnya Asron membelalakan mata memandang he-hi yang juga memandang ke arah mereka sambil tersenyum Kini mengertilah Asron Tadi dia juga merasa heran mengapa Gonzalo terhuyung sehingga dia dapat memukulnya Kemudian Gonzalo bahkan berlutut sehingga dia dapat menalukannya Dia tahu bahwa hal ini tidak wajar, kecuali kalau Gonzalo terserang penyakit mendadak Kini mendengar ucapan Sarah, mengertilah dia Dia pun sudah banyak mendengar tentang adanya pendekar di negeri ASing ini Gonzalo dibantu berdiri oleh anak buahnya Kesempatan ini dipergunakan Sarah untuk menghampiri ayahnya dan dengan lantang ia berkata Ayah, kalau tidak ada he-hi, tentu saat ini aku tidak dapat bertemu kembali dengan ayah Karena itu, aku minta agar jangan ada yang mengganggu he-hi Kapten Armando memandang kepada he-hi Dia melihat betapa pemuda itu memiliki wajah yang cerah dan ramah Akan tetapi Matthew itu sungguh mengejutkan Seperti matahari mau mencorong Baiklah, dia boleh pergi Akan tetapi kami akan menyerbu sarang perampok yang telah menawanmu Terserah kepada ayah Ada satu lagi permintaanku, ayah, apa lagi? Katakan dan cepat kembali ke benteng Ayah, setelah peristiwa ini, aku tidak suka lagi tinggal di sini Aku ingin pulang ke negeri kita Aku ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi Kapten Armando mengangguk-angguk Kalau tidak ada putrinya di situ Dia akan merasa lebih bebas dan tidak khawatir Putrinya terlalu nakal dan berandal Telah mendatangkan banyak kepusingan kepadanya Boleh, boleh Dalam kesempatan pertama engkau boleh berlayar pulang ke negeri kita Aku minta diantar Asron seru pula saja Tapi dia seorang prajurit yang bertugas di sini Bantah ayahnya Tidak, ayah Setelah peristiwa ini, tentu dia akan diancam oleh Kapten Gonzalo Pula, dia bukan prajurit biasa, dia calon mentumuh ayah Di negeri kita, dia dapat bekerja Daripada di sini selama hidup dia hanya menjadi prajurit saja yang tidak pernah dinaikan pangkatnya Kapten Armando kembali merasa dikalahkan Jelas bahwa putrinya memprotes dan dia pun merasa salah karena memang sengaja dia tidak menaikan pangkat Asron karena memang dia tidak setuju putrinya berpacaran dengan prajurit itu Kak ini, saya membuka semua itu di depan banyak prajurit dan dia akan nampak buruk sekali kalau dia berkeras Baiklah, dia akan mengantarmu pulang, kata Kapten Armando Terima kasih, ayah Sarah berteriak dan dia pun melepaskan Asron Lari kepada ayahnya, memeluk ayahnya dan menciumi kedua pipi ayahnya Mau tidak mau Kapten Armando merasa terharu juga Setelah menciumi ayahnya, Sarah kembali menghampiri Asron Asron, kalau tidak ada hei-hei, mungkin aku sudah mati atau setidaknya, tidak mungkin kita akan dapat berjodoh Semua ini berkat pertolongannya Kau menyadari hal ini Asron mengangguk, lalu menggandeng tangan Sarah dan menghampiri hei-hei yang masih berdiri sambil memandang semua itu dengan hati gembira Dia semakin kagum Sarah memang hebat, pandai sekali memanfaatkan keadaan sehingga terkabulah semua keinginannya Juga hatinya lega melihat Sarah telah berbaik kembali dengan ayahnya Walaupun dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, namun melihat sikap mereka, dia pun dapat menduga bahwa Sarah telah berhasil Dia menyambut Sarah yang bergan dengan tangan dengan Asron itu dengan wajah cerah Berhasilkah engkau, Sarah? Tanyanya menyambut mereka Berkat bantuanmu, semua berhasil baik hei-hei Ayah memulahkan aku pulang ke negeri kami diantar oleh Asron Asron juga mengulurkan tangan kepada hei-hei Terima kasih, katanya Itulah satu-satunya kata yang dikenalnya dari bahasa daerah Hei-hei menyambut tuluran tangan itu dengan hangat Kalau begitu, aku mengucapkan selamat Sarah, kata hei-hei mengulurkan tangan kepada gadis itu Akan tetapi Sarah, tidak menyambut tuluran tangan itu Asron, engkau tidak keberatan kalau aku mencium penyelamat kita Asron tersenyum dan menggeleng kepalanya Sarah lalu menghampiri hei-hei yang masih mengulurkah tangannya Kemudian ia merangkul, menarik leher hei-hei sehingga mukanya menunduk Lalu Sarah menciumnya Bukan di dahi buka di pipi, melainkan di bibir Ciuman yang hangat, yang mesra dan dilakukan dengan seluruh wapan perasaan yang berterima kasih Hei-hei merasakan ini Dan dia pun merasa betapa pipinya basah oleh air matu gadis itu Sarah mengendurkan rangkulannya dan berbisik Hei-hei, demi aku, perlihatkan kepandayanmu dan menghilang dari sini Agar mereka percaya, ia melepaskan rangkulannya dan berkata dengan suara lantang Hei-hei, selamat berpisah dan selama hidupku Aku tidak akan melupakanmu Ia mengusap air matanya Hei-hei terharu Semoga Tuhan selalu memimbingmu dan memberkahimu hidup berbahagia bersama Asron Sarah Selama tinggal tiba-tiba Hei-hei meloncat ke atas, tinggi seperti terbang saja Semua orang terbelalak memandang Pemuda itu seperti seekor burung saja melayang ke atas pohon Dan begitu dia membuat salto, dia pun lenyap di antara pohon-pohon Tentu saja hal ini membuat semua orang merasa kagum, dan kini semua orang, termasuk Gonzalo Sendiri dan juga Armando, percaya akan cerita Sarah bahwa yang menolongnya adalah seorang pendekar sakti Sarah lalu mengajak Asron untuk pulang ke Benteng, sedangkan Kapten Armando dibantu oleh Kapten Gonzalo bersama pasukannya, melanjutkan perjalanan menyerbu sarang gerombolan di bukit berguha-guha Gonzalo agaknya hendak melampiaskan sakit hatinya kepada mereka dan segera terdengar letusan-letusan senjata api ketika sarang itu diserbu Terjadilah pembantaian, dan hanya sedikit saja di antara gerombolan itu yang lolos Lima orang harimau cakar besi yang menjadi pemimpin mereka tewas Peristiwa ini disesul oleh amukan orang-orang Portugis yang sejak terjadinya penyerbuan ke sarang perampok itu memperlihatkan sikap mereka yang asli Mereka menjadi ganas dan kejam, dan sewenang-wenang terhadap rakyat Mereka merasa diri kuat, apalagi karena mereka telah berhasil mengikat para pembesar daerah untuk bersekutu Dibantu pula oleh para bajak laut Jepang yang mempergunakan kesempatan itu untuk membonceng demi keuntungan diri sendiri Sewe dan Asron segera berangkat dengan kapal pertama yang membawa barang dagangan, meninggalkan changkau dan berlayar ke tanah airnya Di sana telah menanti suatu kehidupan baru yang cemerlang, yang jauh bedanya dengan kehidupan di changkau, hidup dalam benteng yang penuh dengan kekerasan dan kelicikan onolodewe, kazetonookini Mereka berdua memang ingin sekali meningkatkan kedudukan mereka sampai yang paling tinggi, namun mereka berdua Adalah orang-orang cerdik yang maklum bahwa sekali mereka salah langkah, bukan tingkat tertinggi yang mereka peroleh, melainkan kejatuhan yang akan amat menyakitkan Biarpun mereka telah bertekad untuk menjadi mantu menteri chang dengan merayu putra dan putri pembesar itu, namun mereka berdua tidak terlalu mendesak Mereka ingin agar changsan dan adiknya, changhui, dengan wajar jatuh cinta kepada mereka, walaupun tentu saja dibantu oleh kekuatan sihir mereka Hal itu harus terjadi secara wajar dan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan kecurigaan Apalagi di situ terdapat mayang Gadis ini agaknya memperlihatkan sikap curiga kepada mereka, dan nampak tidak senang kalau liongki mendekati changhui dan liongbi mendekati changsan Mereka harus berhati-hati, karena mayang dapat saja menjadi penghalang terbesar bagi tercapainya cipta-cipta mereka Karena mereka mengaku sebagai kakak beradik, tentu saja persekutuan antara mereka itu menjadi lancar dan mudah Tidak ada orang menaruh kecurigaan kalau mereka berada berduaan saja sehingga mudah bagi mereka untuk mengatur siasat dan merundingkan segala langkah mereka Biarpun bukan merupakan tokoh resmi, namun Tok Chiangbi Molisu Bi Hwa yang kini dikenal sebagai liongbi adalah murid Pek Lian Kau Dan sudah banyak jasanya untuk perkumpulan pemberontakan itu Oleh karena itu, di kota Recep pun ia kadang mengadakan hubungan dengan matematab Pek Lian Kau Dan ia mendengar akan semua pergerakan Pek Lian Kau Dan ia mendengar akan semua pergerakan Pek Lian Kau Mendengar pula akan keadaan di Cang Kau di mana para pembesarnya bersekongkol dengan orang-orang Portugis Dengan para bajak laut Jepang dan tentu saja dengan Pek Lian Kau Ia bahkan sudah mendengar pula bahwa seorang suyucai tua bernama Yeu Siyucai Telah menulis pelaporan tentang persekutuan itu dan bermaksud menyerahkan pelaporan itu kepada Kaisar di Kota Raja Menurut matematab Pek Lian Kau itu, kini surat laporan Yeu Siyucai Berada di tangan seorang pemuda dan mereka sedang membantu persekutuan Cang Kau Untuk mencari pemuda itu dan sedapat mungkin merampas surat laporan itu sebelum terjatuh ke tangan Kaisar Mendengar ini, Leong Bi segera berunding dengan Leong Ki Mereka mengambil keputusan untuk bersikap waspada karena menurut keterangan mata-mata Pek Lian Kau itu Orang yang merampas surat laporan mungkin sekali akan menyerahkan surat yang membuka rahasia persekutuan itu kepada Menteri Cang Kuceng atau Menteri Yang Ting Hao Pada suatu hari, masih pagi sekali, Leong Ki dan Leong Bi sudah keluar dari Istana Menteri Yang dan mereka pergi ke Taman Bunga yang luas di sebelah barat Kota Raja Taman Bunga ini memang terbuka untuk umum Mereka mencari tempat di sini agar leluasa bicara dan mengatur siasat selanjutnya Menteri Cang pagi sekali tadi sudah berangkat ke Istana Kaisar untuk menghadiri pertemuan antara para menteri yang menghadap Kaisar untuk membicarakan segala permasalahan negara Mereka berdua duduk di bangku panjang di tepi kolam ikan Tempat ini terbuka sehingga mereka akan melihat kalau ada orang lain mendekat dan percakapan mereka tidak akan dapat didengar orang lain Juga di sekitar, situ ada tempat persembunyian yang memungkinkan orang lain mengintai dan mendengarkan secara sembunyi-sembunyi Leongi nampak murung dan begitu mereka duduk di atas bangku itu, ia segera berkata dengan wajah bersungut-sungut Sialan! Ciyang San agaknya malah makin tertarik kepada Mayang Gadis itu sungguh merupakan penghalang besar bagi kita, bersabarlah, Bimoy Kelak kalau ia sudah menjadi emilikku, tentu ia akan mentaati semua perintahku Hem, sampai kapan? Kita tidak berdaya Ia kebal terhadap sihir, tidak terbujuk rayuanmu Lalu bagaimana? Ia malah menjadi berbahaya sekali Menggunakan kekerasan pun tidak mudah karena ia cukup lihai Ia menjadi ancaman bagi kita, sekarang sudah kelihatan curiga kepada kita, membuat kita tidak leluasa bergerak Lihat, untuk berunding pun kita terpaksa menggunakan tempat ini, tidak berani di istana menteri Tidak, Kiko, kita harus bertindak, kita harus menyingkirkannya, kata Leongi Ia dan Leongi membiasakan diri untuk saling menyebut Bimoy dan Kiko Agar tidak kesalahan sebut kalau berada di depan orang lain Sebutan itu kini telah akrab dan biarpun Subihawela lebih tua 1-2 tahun Namun ia tidak merasa canggung disebut adik Sim Ki Leong atau Leongi mengerutkan alisnya mendengar ucapan itu Singkirkan Mayang? Apa maksudmu bunuh ia dan lenyapkan? Apalagi jawab Leongi singkat Leongi terkejut dan mengerutkan alisnya Dia bukanlah orang yang tidak biasa membunuh Entah sudah berapa banyaknya nyawa orang tidak berdosa tewas di tangannya Akan tetapi sekali ini, yang akan dibunuh adalah Mayang Dan dia harus mengakui bahwa dia telah jatuh cinta kepada gadis itu Dia merasa tidak tega kalau sampai Mayang dibunuh Gila kau desisnya Aku mencintanya Leongi menggerakkan cuping hidungnya dan mencibirkan bibirnya Cinta? Huh, lelucon yang konyol Kalau ia kehilangan kecantikannya, kemana larinya cintamu itu? Kalau ia menjadi penghalang kesenangan kita, bahkan mengancam kedudukan kita dan mungkin akan menghancurkan cita-cita kita Apakah engkau tetap akan mencintanya? Apakah engkau tetap akan mencintanya? Aku cinta Cintanya kepada seseorang tidak ada bedanya dengan sayangnya kepada sebuah benda mainan yang mengasihkan dan menyenangkan hatinya Jangan berkata demikian, Bimoy Engkau tahu, sudah banyak kualami bersama Mayang Aku sudah terlanjur amat suka kepadanya Sebelum aku berhasil memilikinya, bagaimana engkau dapat bicara tentang membunuhnya sebetulnya Tidak banyak bedanya antara Kiliong dan Bi Hwa ini Sim Kiliong atau Liong Ki juga mengukur cinta dari kesenangan dan kepentingan dirinya pribadi saja Memang ada sesuatu pada diri Mayang, sesuatu yang amat menarik hatinya, yang membuat dia ingin berdekatan selalu dengan gadis itu, membuat dia ingin memiliki Mayang selama hidupnya Bahkan untuk dapat memilikinya, dia tadinya rela untuk mengubah jalan hidupnya Akan tetapi semua itu pun tidak terlepas dari pengaruh nafsu Dia tergila-gila kepada Mayang karena ada sesuatu yang amat menarik hatinya dan yang dianggapnya amat indan Untuk mendapatkan diri Mayang dia akan rela melakukan apapun Akan tetapi itu bukanlah cinta Itu hanya nafsu walau mencoba untuk mengenakan pakaian atau bentuk lain Cinta semacam ini, kalau sampai berhasil memiliki orang yang dicintanya, maka cinta itu akan menipis seperti berkobarnya api yang menjadi padam dan hanya tinggal asapnya saja Nafsu dalam bentuk apapun juga memiliki sifat yang sama Menggelora kalau sedang mengejar dan belum memiliki, belum terpuaskan Akan tetapi sekali yang dikejar itu telah terdapat, maka akan timbul kebosanan kepada nafsu mendorong kita untuk mencari yang lain lagi, yang dianggapnya lebih menarik dan lebih baik Dan demikian seterusnya, sekali kita menjadi hamba nafsu, maka kita akan selalu dicengkeram dan tidak berdaya Kita dipermainkan nafsu sejak kanak-kanak yang asik dengan mainan baru, namun begitu datang yang baru, maka yang lama menjadi tidak menarik lagi dan membosankan Nafsu menjadi pendorong bagi kita untuk mencari kepuasan dalam segala hal sehingga terjadilah kemajuan-kemajuan lahiriah Bertambahnya sarana kesejahteraan dan kesenangan lahiriah, namun nafsu pula yang menyeret kita untuk mundur dalam hal rohaniah Ketika Leong Bih hendak membantah lagi, tiba-tiba mereka mendengar suara ribut-ribut, tak jauh dari tempat mereka duduk Dan ketika mereka menengok, mereka melihat lima orang laki-laki yang melihat pakaiannya tentulah orang-orang muda yang kaya raya Sedang ribut mengeluarkan kata-kata teguran yang adanya keras dan marah kepada seorang Hwesyo berjubah kuning Mereka berdua tertarik sekali dan mendekat Hwesyo itu berusia sekitar 60 tahun, kepalanya gundul dan perutnya gendut sekali Karena gemuknya maka dia kelihatan pendek Yang aneh adalah warna kulit di bagian yang tidak tertutup jubah kuning, yaitu di bagian leher dari kedua tangan sampai di atas pergelangan Kulit leher dan lengan itu nampak hitam kehijauan seperti baja Mukanya yang bulat itu nampak lucu karena berseri dan mulutnya senyum-senyum sinis, akan tetapi matanya mencorong Hwesyo itu tidak memperdulikan lima orang muda yang marah-marah Dan dan melanjutkan makan dengan lahapnya beberapa sayuran dari mangkok-mangkok besar yang berada di atas tanah, di depan dia bersilah Liyong Ki dan Liyong Bi melihat bahwa mangkok-mangkok itu berisi masakan dari daging, bahkan terdapat pula seguchi besar arak di situ Hwesyo tua yang jahat, berani engkau mencuri hidangan kami teriak seorang di antara lima pemuda berpakaian mewah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!